Jalan-jalan ke Pelasa Senayan, duduk ngafe dengan kesayangan, daripada pasangan berantem, yuk dengerin Love Revolution. Stand by, 3, 2, 1, action! Ya, kembali bersama dengan kami dalam podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Iya. Iya. Oke, nah kali ini kita akan kembali lagi berbicara tentang nyambung ya, komunikasi. Jadi kalau kamu mau belajar komunikasi, kamu mesti dengerin episode yang sebelumnya. Karena kita bicara bahwa komunikasi itu seperti pagar yang melindungi rumah tangga kita. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan rumah tangga nggak mungkin nggak ada masalah. Iya. Oke, karena masalah itu adalah bagian daripada orang hidup. Betul ya? Betul. Nah, kalau kita bisa nyikapi masalah dengan baik, bagusnya itu adalah kita akan naik level. Naik level. Ya, ke dimensi yang lebih tinggi, kita akan menjadi orang yang lebih bijak, kemudian kita akan lebih punya pengalaman yang menarik, dan kemudian tentunya kita akan melihat bahwa justru pengalaman atau masalah-masalah itu adalah bagus banget. Karena dalam setiap permasalah-permasalahan yang ada, itu ada banyak opportunity di sana. Nah, konteksnya dalam komunikasi yang mendalam ini gimana? Bisa dicapain? Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang komunikasi yang mendalam. Nah, nomor satu, kalau kita itu, ini khususnya untuk pasangan suami-istri ya, jadi ngomong itu sudah bukan bahasa-bahasi lagi, kalau bahasa-bahasi itu sama stranger gitu kan. Good morning. Iya, bayangin kalau... Good morning is good. Good morning is good, kalau nyapa ketika baru bangun gitu. Tapi bayangin kalau misalnya suami-istri itu ngobrolnya cuma gini, eh cuacanya cerah ya hari ini. Enak banget ya, setiap hari ngomongnya itu terus. Terus kita jadi ngomongin tentang cuaca gitu kan. Tahu nggak kalau sekarang itu lagi musim, apa nih ya sekarang ya, sekarang musim gugur di belahan dunia lain gitu. Bayangin kalau suami-istri itu ngomongnya tentang cuaca gitu kan ya. Terus ngomongnya tentang pertandingan olahraga gitu kan. Kayaknya nggak seru banget gitu loh. Itu hal-hal yang kita lakukan ketika kita ketemu sama stranger atau teman yang nggak terlalu dekat, caranya kita icebreaking itu adalah dengan ngomong tentang cuaca, tentang olahraga yang sedang terjadi, pon yang sekarang ada di Papua gitu kan. Tapi itu cuma levelnya itu di atas permukaan doang. Nah kalau misalnya kita dalam hubungan suami-istri, tentunya kita harus ngomong sesuatu yang mendalam. Ngomong misalnya tentang, misalnya hari ini kita terima raportnya James misalnya ya. Atau hari minggu nanti, puji Tuhan, Angeline graduate. Tapi kita nggak bisa ke Singapur gimana ya. Ya gimana dong karena bordernya masih tutup. Aku udah sampe nangis-nangis tapi tetep nggak ada jalan. Salah satu ngomong-ngomong yang mendalam yang kita lakukan pada waktu itu adalah, aku nyiapin kamu bahwa, kita kan nyoba nih, nyoba melalui temen, kita bahkan punya, ternyata sepupuku, itu ternyata udah jadi PR di Singapur, yang seharusnya bisa ngebantuin kita, tapi juga nggak bisa karena orang Indonesia ditutup. Nulis apa? Surat petisi, sudah sampai gitu ya. Bahkan kita mencoba melalui seorang temen untuk, sampai temen kita makan siang dengan kedubes Indonesia di Singapur. Tapi tetep nggak bisa bantu, karena peraturannya memang gitu. Jadi kita udah coba sebagai manajara. Sekolahnya Angeline juga udah nulis surat petisi, nama kita sudah dimasukin, tapi tetep nggak ada jalan. Maka yang aku lakukan adalah, aku siapin kamu, dan aku bilang sama kamu, you know what, kalau misalnya yang terburuk terjadi, bahwa kita nggak mungkin bisa berangkat untuk, nyaksiin Angeline graduation, convocation, kamu harus berdamai sama diri kamu. Ingat ya? Nah itu aku ngomong gitu sama kamu. Ya aku berdamainya nangis ya, aku nangis ya kan, karena, kan perlu 14 hari tuh, untuk apa namanya, karantina mandiri gitu kan. Tapi, jadi kan ketahuan, kalau graduation-nya, acara wisudanya tanggal 10 Oktober, berarti kan bisa gitu mundur gitu kan. Minimal tanggal 26 September, kita udah harus fly out, udah harus keluar dari Jakarta, sampai mendarat ke Cang'i gitu kan. Tapi kenyataannya, sampai dengan tanggal 25-26 itu, kita tetap masih di Jakarta. Berarti kan, saya bisa melupakan impian ini, yang mana ini sangat saya dambah-dambakan gitu, waktu masuk tahun baru 2021 ini, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku gak punya, permintaan apa-apa dari Tuhan, selain aku ingin, menyaksikan anakku wisuda, in person, saya kepingin datang ke sana gitu ya. Tapi ya, akhirnya ya, harus bisa menerima kenyataan. Nah ini salah satu contoh, bahwa memang dalam kehidupan, punya banyak perenak-perenik, pergumulan yang berat gitu ya. Bahkan mungkin beberapa orang, yang dengerin podcast ini, mereka juga punya pergumulan yang begitu berat. Mungkin ada yang sampai meninggal, mungkin ada yang rumahnya sampai di sitabang, bisnisnya bang. Selama pandemik ini ya. Mungkin akan ada, misalnya bahkan even to the point of KDRT misalnya, atau mungkin bahkan ada, ada perselisian antara mertua menantu, kemudian ipar-ipar, dan yang lain-lain yang begitu, kelam banget, yang merupakan drama, yang begitu gak enak, yang terjadi, dan itu gak bisa dibicarakan sampai lalu. So, kita harus berbicara intentionally, dan kemudian kita harus mau dengan kepala dingin, akal sehat, untuk ngelihat jalan keluarnya bagaimana, berdoa bersama-sama, mengharapkan yang terbaik, tetapi pada saat ini bersamaan, kita juga mesti mempersiapkan diri untuk berdamai, kalau tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Karena that is part of life gitu. Betul gak? Oke? Nah, terus jadi, terutama kalau antara suami istri ya, tentang komunikasi yang mendalam ini, satu, bukan bahasa-bahasi, dua, kita harus bisa membicarakan yang esensi. Jadi apa poinnya gitu kan, yang ingin kita sampaikan, dari suami ke istri, atau dari istri ke suami gitu kan, nah itu harus, poinnya tuh tersampaikan dengan baik. Kebanyakan orang, kalau punya masalah, terus yang dibahas, itu bukan akar masalahnya, mereka gak mencari, masalah ini akarnya apa, tapi mereka malah melebar-lebar kemana-mana, anjingnya, kucingnya, tetangga, ya kan, orang tua, mertua, anak, ya kan, itu semua dibicarain semuanya menjadi masalah. Padahal esensinya bukan itu. Jadi kita harus bisa mengkerucutkan, ketika di dalam rumah tangga kita tuh ada masalah, dan kita ingin mengkomunikasikannya, itu harus ngerti, bahwa esensi permasalahan ini, apa yang ingin kita selesaikan bersama-sama. Iya, kadang-kadang juga, kalau kita lagi ngomong-ngomong tertentu, kita harus ngeliat konteks yang ada kali ya. Nah, kadang-kadang pada waktu kita misalnya berbicara untuk masa depan, mungkin kita bisa nyerempet ke masa lalu. Misalnya, kenapa kok hari ini sampai keuangan, misalnya keuangan kita gak bagus misalnya. Kita tentunya harus go back to the past. Untuk mempelajari ya, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Untuk analis, untuk ekstray gitu ya, atau decision-disition apa yang kita mungkin ngawur atau salah, tetapi kemudian gak bisa linger to the past, gak bisa hidup di masa lalu, dan kemudian ribut lagi, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, dan gara-gara itu, Itu gak pernah selesai. Gak akan ada salahnya kita. Iya. Iya kan? Kita akan selalu menjadi victim, nah makanya itu pada waktu kita mau pulang ke masa lalu, pastikan bahwa kita gak akan play victim, kita gak akan saling menyalahkan, tetapi hanya untuk menjadi point of reference, supaya kita gak melakukan kesalahan yang sama. Misalnya contoh, kalau misalnya kita punya satu goal, misalnya kita mau misalnya entah beli mobil, misalnya, atau nyekolahin anak untuk bisa kuliah, atau misalnya bagi beberapa orang pengen menikah, mungkin mereka udah pacaran 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan sampai sekarang belum menikah. Kalau mereka tanya, kenapa kok belum menikah? Cuman masalahnya satu, karena kami gak punya uang. Itu seperti satu main ketua partai politik yang mengatakan, karena kami gak punya uang. Jadi kalau masalahnya cuma jawabannya gak punya uang, itu bukan sesuatu yang esensi. Nah kalau misalnya gak punya uang, so build up your path, atau cari jalan sampai kamu, goal kamu tercapai, untuk kamu misalnya, untuk duduk, bener gak nih, pekerjaan saya menghasilkan sesuatu yang, yang baik gak untuk masa depan? Yang kemudian yang kedua, mungkin cara saya untuk hidup, saya punya spending-nya, udah bener gak? Atau misalnya, saya make 5 juta, habisnya 6 juta, saya make 100 juta, habisnya 200 juta. Nah dengan cara seperti itu, gak akan pernah ada masa depan yang baik. Jadi dicari tahu gitu kan, apakah kita perlu mendapatkan pekerjaan yang baru, supaya income-nya bisa lebih gede, atau yang harus di adjust, itu adalah pengeluaran kita. Gaya hidup. Ya, dibatasin gitu, supaya bisa nambung, supaya apa yang dicatitakan itu bisa tercapai. Nah itu perlu kerjasama antara suami istri, dan perlu dibicarakan dengan kepala dingin, untuk mencari solusi. Gak bisa bilang, ya aku kan udah mau nabung, tapi akhirnya apa? Kamu, tuh kamu beli apa? Coba beli apa kamu? Karena kalau perempuan beli barang, itu biasanya memang banyak, karena kita suka variasi, tas harus warna-warni, sepatu harus warna-warni, tapi harganya gak seberapa. Dibanding, Gak semua kayak kamu. Dibanding kalau suamiku beli barang, satu aja barang elektronik, itu sudah mengalahkan 10 bajuku. Ngaku. Iya dong, tapi kan gak semua, perempuan juga kayak kamu. Oh iya. Bisa-bisa misalnya satu tas, misalnya ada harganya yang, misalnya kan begitu mahal banget, mungkin satu tas harganya 50 juta, atau 500 juta, dan mereka punya 5, warna yang berbeda, dan semua harganya seperti itu. Tapi biasanya wanita yang seperti itu, suaminya koleksi mobil balap, jadi sama aja. Kalau misalnya harga satu tas, misalnya 500 jetty, kali 5, 2,5 M gitu ya. Terus siap beli satu mobil balap. Iya sama aja makanya. Iya. Makanya itu kita mesti ngomong dari, yang esensi, dan kemudian yang ketiga ini, dari hati ke hati. Iya. Gitu loh, ya kan maksudnya, kalau misalnya tau gak, kalau misalnya go back again, to apa yang tadi kita bicarakan, tentang esensi, misalnya untuk membangun, mencapai mimpi tadi itu. Iya. Untuk menyekolahkan anak, beli mobil, atau beli rumah, atau pengen pensiun. Ini yang, yang aku rasa kita, mesti belajar untuk berani menghadapi. Ada banyak orang yang berpikir bahwa, gue udah terlambat. Pernah mikir gak? Bahwa kita udah umur segini, kita punya aset mungkin gak banyak, atau mungkin ada beberapa orang, mereka udah umur, gak lagi 30, mereka umurnya 40, atau mereka umur 50. Mambat untuk apa? Dan mereka merasa bahwa, my time has over, my season has passed. Kalau udah umur 40-an, mau ngambil KPA, atau KPR sekarang, emang terlambat. Memang terlambat, memang gak bisa. It's true. Tetapi, maksudku gini loh, sadar gak bahwa, pada waktu kita umur 20-an, misalnya, kita melihat ada begitu banyak opportunity, di depan kita, tetapi kemudian, pada waktu kita umur 50-an, harusnya opportunity-nya juga sama dong. Iya. Nangkep gak? Iya. Maksudnya memang, memang dalam nuansa, yang tidak akan pernah sama, tetapi, kita gak perlu takut, untuk memulai segala sesuatu yang benar. Iya. Jadi, apa yang aku mencoba, kalau kamu ingin memulai sesuatu yang benar, kamu gak perlu merasa, bahwa kamu udah terlambat, kamu udah usur, kamu udah umur 40, kamu umur 35, kamu umur 60, kamu umur 70, even when you're 70. You can always start new, gitu kan. Maksudnya tuh, kalau memang kamu, berdua dalam kehidupan rumah tangga kamu, kita bisa bicarakan dengan baik, dan kita bisa mengambil, sepakat, kesepakatan, karena, ada satu kebenaran, yang mengatakan, dua, tiga orang sepakat, bersama-sama. Tuhan itu loh, ada disini bersama dengan kita, dan Tuhan mendengar, apa yang kita doakan, kita berani imani, dan Tuhan akan melakukan buat kita. Ada terobosan-terobosan, yang luar biasa terjadi, bagi keluarga itu. Setuju, amin. Amin. Ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal tadi, kalau misalkan Anda, usianya udah 40-an ke atas, udah gak bisa ngambil KPA, atau KPR lagi, jangan sedih. Siapa tahu nanti diberkati, luar biasa, bisa loh, beli apartemen atau rumah cash, gak perlu pakai kredit. Selalu ada cara, bukan cuma harus beli cash atau kredit. Kadang-kadang di zaman ini, kadang-kadang malah kita disarankan oleh, konsul-konsul atau tidak beli pakai cash. Caranya gimana, kamu tangga? Gak tahu. Meskipun kalau kamu 70, kamu masih bisa melakukan itu. Buat perusahaan, dan perusahaan kamu yang akan ambil kredit, lihat, itu mungkin. Oh, oke, oke. Meskipun kalau kamu 80, maksudnya kalau kamu udah punya perusahaan, perusahaan kamu yang ngambil kredit, nanti direktur kamu yang akan misalnya, yang tanda tangan akar kredit, atau apa, it's possible. Jadi, istilahnya, tidak ada hal yang mustahil, kalau misalnya kita memang mempunyai keberanian, untuk berubah, atau kemudian kita punya keberanian, untuk melihat bahwa, hari-hari depan saya, itu jauh lebih baik, daripada apa yang saya alami hari ini. Karena, kalau memang kita adalah orang-orang yang beriman, kita juga ingat bahwa, Tuhan itu gak akan tidur, Tuhan itu istilahnya gak pernah tutup mata. Kalau hari ini kita berani untuk berdoa, dan punya iman, dan berharap, faith, hope, and love, ini adalah sesuatu yang selalu, berkesinambungan kan. Dan, kalau kita punya keberanian, untuk menjadi orang yang lebih baik, Tuhan terlebih dahulu, percaya dengan kita, bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Yes. Right? Oke? Nah, jadi, kalau misalkan di dalam rumah tanggamu, kemudian ada masalah, nah, hal berikutnya yang perlu dilakukan itu, bicara dari hati ke hati. Jadi, tadi, bukan bahasa-bahasi, bicara yang esensi, lalu dari hati ke hati. Yes. Kalau dari hati ke hati itu, berarti ya kita harus mau, membuka apa yang ada di dalam perasaan kita itu, yang paling dalam, harus berani dikeluarkan. Tanpa merasa, nanti kalau aku ngomong, dia gak suka. Nanti kalau aku ngomong, jangan-jangan dia tersinggung. Tersinggung. itu berarti, berarti komunikasi kamu belum mendalam, gitu. Tapi, kalau, kalau, antara suami istri komunikasinya sudah mendalam, itu tidak akan merasa bahwa, nanti aku akan dihakimi, gak merasa takut untuk be vulnerable, untuk terbuka, ya memang aku merasanya gini, gimana, gitu kan. Kalau salah, tolong dibantu lah, kan gitu. Ya, tapi, kita juga pada saat yang bersamaan, harus mau menjadi pribadi yang keep on growing. Harus menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Karena cukup lelah dan capek pada waktu, salah satu daripada pasangan hidup itu, gak pernah mau bertumbuh. Dan itu istilahnya cuman, imagine kalau misalnya istri doang, yang bertumbuh, dan suaminya terus jalan di tempat. Misalnya, udah umur berapa, main game terus, pekerjaannya gak ada peningkatan, gitu ya. Itu akan melelahkan. Dan itu istrinya frustasi loh. Frustasi. Mau ngomongin suaminya juga kayak apa, coba om. Dan kemudian, atau sebaliknya, ada suami-suami yang ever growing, terus bertumbuh, terus belajar, terus ingin menjadi pribadi yang lebih baik, gitu ya. Istrinya, di rumah aja. Istrinya, bahkan tempurnya ada teman yang ngomong, yang soal keblowonan, keblowonan. Blowon gak apa-apa, asal cantik. Nah, itu. Ada wanita-wanita ternyata, ada wanita-wanita nih, denger baik-baik, yang ternyata ngomong blowon gak apa-apa, asal cantik. Seriously. Apa? Itu kalau mungkin, masih dalam tahap cari, cari sugar daddy, ya bisa. Gitu ya. Tetapi kalau udah jadi istri, gak bisa. Maksudnya, kamu gak akan appeal banget di mata suami kamu, kalau kamu blowon. Pasangan yang seimbang, ya kan. Sepadan dan seimbang. Jadi, pengetahuan kita harus, sama. Sama. In tune kan, tadi kita ngomong suar radio itu kan. Supaya kalau diajak ngomong, ya nyambung ada taktoknya. Kalau blowon kan, huh, apa? Gak ngerti gue. Gitu kan. Dan orang itu akan, akhirnya minder kan. Kalau misalnya ngomong, minggel dengan beberapa orang, lagi ada social life, social light gitu. Yes, ada gathering. Gak nyambung. Kemudian, suaminya atau istrinya akan ngomong dengan pihak ketiga, dan lebih nyambung. Dan itu kalau beda gender, bahaya lagi. Ya. Ya kalau istri gak nyambung, suaminya juga malu kali, mau bawa dia kemana-mana gitu kan. Blow on soalnya. Jadi, gimana dong untuk menghilangkan ke blowon? Harus mau baca. kalau istri mau perawatan, saya dukung. Itu setuju. Kalau istri mau ke salon, saya dukung. Tetapi kalau istri blow on, saya gak dukung. Itu jelek banget gitu. Jadi harus gimana? Kalau misalnya ada wanita-wan yang menyadari nih, gue blow on. Jadi harus gimana? Belajar. Banyak baca, belajar, kalau perlu ngambil kelas gitu kan. Ikutin kursus. Supaya diisi dengan ilmu pengetahuan, dengan hal-hal yang baik. Ya. Sehingga nanti kalau dibawa kemana-mana, gak malu-maluin gitu kan. Atau kalau misalnya memang gak punya uang tadi itu. Ya, ya kami gak punya uang. Selalu bahasanya gak punya uang, gak punya uang, gak punya uang. Nah, tapi kalau misalnya ngeliat dracor, ada duit. See? Kalau misalnya. Gratis sekali zaman sekarang. No, it's not. It's not. Nothing is free. They have to pay. Kalaupun mereka memikir gratis, at least mereka harus top up kuotanya. Oh, see? Nothing is free. Iya, Iya, Kalau misalnya mereka memanipulasi, pemerintah supaya dapet apa, itu namanya kuota apa? Kuota pelajar. Iya kan? Pura-pura jadi murid. Itu kan tambah blow on gitu loh. So, maksudnya kamu mentalnya miskin. Itu yang membuat kamu blow on. Yang membuat banyak orang di negara republik ini gak bertumbuh adalah mental blow on dan mental miskin itu. Yo, pendengar Love Revolution. Jangan mau jadi blow on. Yes. Nah, kalau misalnya memang masalahnya uang, hari-hari ini, itu like, kamu bisa cari podcast banyak. Kamu bisa belajar masak dari YouTube. It's free. Iya. Kamu bisa, apa namanya, self-improvement dengan berbagai macam hal. Belajar bahasa Inggris, belajar Mandarin, belajar Spanish, belajar French. It's all free. Ada di sana. Nanti pasti akan ada, akan ada hasilnya gitu kan. Satu, menjurus ke satu yang lain lagi. Maksudnya one after another. Sehingga akhirnya, bisa ada peningkatan ekonomi gitu kan. Jalan yang ditemukan. Minimal, goalnya, kalau memang bukan peningkatan ekonomi adalah, karena apa? Meningkatkan ekonomi itu kadang-kadang membuat kita frustasi. Karena itu berarti kita salah orientasi. Hanya uang, uang, uang dan uang. Jadi apa? Mengembangkan diri. Mengembangkan diri dulu. Menggali potensi diri kita. Perbesar kapasitas kamu, ingat pada waktu misalnya, ini kita gelasnya segini, gak bisa disiram oleh air yang, dari botol satu liter atau dua liter. Ini akan, akan tumpah ruah kemana-mana dan terbuang. Tetapi kalau kapasitas kita udah besar, dan kita gak mikirin duit-duit-duit aja, duit memang perlu ya. Tetapi kalau kita udah perbesar kapasitas, dan kemudian ada berkat Tuhan di sana, percaya deh, itu gak akan lari dikejar kok gitu ya. Tiba-tiba ada aja, perkenanan Tuhan yang terjadi, ada favor-favor, upon favor, upon favor. Itu terjadi pada kehidupan kita, dan boom, tiba-tiba, tanpa kita sadari. Dua tahun, tiga tahun, lima tahun hidup kita berubah. Menjadi lebih baik. Betul gak? Nah, tapi juga harus diingat, bahwa dalam komunikasi yang mendalam ini, tidak bisa dipungkiri. Setiap keluarga, suami istri, itu pasti ada masa-masa, dimana komunikasi kita tuh terputus. Ibaratnya, kalau di negeri kita ini, sering kena gempa bumi, ya kan, bencana, maka, yang terjadi itu, pasti jembatan, putus, jalan putus gitu kan. Lalu pemerintah tidak bisa mengirimkan bantuan, paling dikirimkannya lewat helikopter, itu pun cuman di drop-drop doang, bahan makanan, apa namanya, obat-obatan gitu kan, karena, telepon pun mungkin BTS-nya ambruk gitu kan, jadi, jaringan apa semua, gak ada, PLN mati gitu kan, gak bisa mengakses, bagaimana keadaan, di tempat, yang terkena bencana itu. Maka, yang dilakukan pemerintah pertama kali, adalah membangun infrastruktur. Jadi, dibangun dulu jembatannya, supaya, jembatan berurat kat Indonesia. Supaya truk-truk itu bisa masuk, untuk mengirimkan bantuan, untuk membawa orang, ya kan, tim medis, supaya bisa mengevakuasi, bisa membantu orang-orang yang ada di sana gitu. Nah, sama juga dengan komunikasi kita, kalau misalkan sampai sempat terputus, katakanlah, karena gempa apa gitu kan, maksudnya karena masalah yang begitu besar, yang mengoncangkan rumah tangga kita, kalau sampai komunikasinya terputus, yang perlu kita bangun adalah jembatannya. Bangun kembali jembatan itu. Nah, kami pernah tuh punya pengalaman ya, rasanya tuh, kalau udah putus, komunikasinya tuh, don't feel like talking gitu, males untuk ngomong, pun udah males gitu kan ya. suami keluar dari kamar, istrinya misalnya lagi lewat ruang makan, gitu akan menghindar, gitu ya kan. Jadi dengan model-model yang kayak gini, ini akan, akan kempurannya. Sangat dingin, gak saling ngobrol. You know what, pada waktu kamu memilih untuk tidak membangun jembatan, pada waktu kamu memilih untuk tidak berkomunikasi, sebenarnya yang kalian lakukan adalah memperkeruh masalah, kemudian yang kedua, kamu lagi buat bom waktu. So when you are making a time bomb, bom waktu ini didesain untuk suatu kali akan meledak. Nah, kalau emosimu udah terakumulasi sedemikian rupa, dan kemudian kemarahanmu sudah sedemikian rupa, tiba-tiba akan dor meledak. Kamu meledak, aku meledak, dan kemudian malah kacau. Aku tuh ingat spesifikly, waktu itu Angeline sakit, dan kita harus pergi nganterin Angel berobat ke Singapura. Ya kan? Nah, terus dalam keadaan seperti itu kan capek ya, kalau ngerawat anggota keluarga yang sedang sakit gitu. Nah, sedangkan Angel itu masih kecil, 7 tahun, dan dia tuh gak mau disuapin susternya, gak mau kasih obat susternya, gak mau cuman maunya dipegang sama maminya. Jadi, di Singapura kayak udah 14 hari gitu, saya tuh gak kemana-mana, cuman di rumah sakit aja nemenin Angel gitu kan. Jadi kan capek secara mental. Sedangkan, suami saya ini dia bisa, kalau malam pulang gitu kan, nginep di hotel di luar gitu kan. Di penginapan. Di penginapan. Terus nanti kalau pagi baru dateng, jadi dia bisa melihat dunia luar, dia bisa jalan-jalan ke Orchard gitu kan. Terus dia, kadang-kadang, juga bantu masukin laundry-an kita gitu kan, dengan baju-baju kotor dicuci gitu. Nah, ketika menunggu cucian itu sampai kering, nah dia punya kesempatan untuk jalan-jalan, terus beli makanan. Tapi yang bikin aku kesel itu, dia kenapa gak balik-balik? Sedangkan aku nih, apa namanya, berat banget untuk menghadapi ini sendirian, nanti dokter kasih laporan gini-gini, yang bikin aku stres gitu kan ya. Nah, dia malah, aku butuhkan tapi gak balik-balik. Padahal, dia tuh memikirkan kebaikanku. Ah, istriku kan suka makanan Jepang nih, di rumah sakit kan makanan, ya gitu-gitu doang ya kan. Jadi, dia pergi cari restoran Jepang, beliin aku makanan Jepang. Ketika udah nyampe, aku gak mau makan gitu kan, karena aku udah bete gitu kan. Aku gak butuh makan nanya, aku butuh kamu ada di sini gitu. Nah, ini miskomunikasi. Jadi, pernah terjadi juga dalam rumah tangga kami. Saat itu, aku udah males ngomong sama dia gitu kan ya. Nah, baiknya adalah waktu itu mamaku terbang ya. Terbang dari Surabaya ke Singapura, terus mama bilang gini, udah kamu pasti capek. Sekarang kamu pergi deh berdua sama suami kamu sana, jalan-jalan dulu, supaya kamu gak terlalu suntuk di rumah sakit. Dan itu sangat, sangat melegakan. Ya, kami pergi, tapi bukannya jalan-jalan, kami kemana ya? Pokoknya ke satu tempat, yang mana kita bisa ngobrol gitu lah. Terus akhirnya kan dia tanya, kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Kamu kok gak suka hati gitu kan? Padahal itu sudah males ngomong gitu kan ya. tapi akhirnya saya belajar bahwa, itu rusasi sama aku berarti. Iya, oh iya. Akhirnya ketemu ya. Satu. Nah itu kan. Tapi ini untuk pembelajaran, bukan diinget-inget untuk nyalahin dia. Tapi akhirnya itu maksudnya, saya harus belajar untuk menelan ego saya. Jadi, kalau kamu sampai komunikasi terputus, jembatan itu bisa dibangun kembali, asal kamu mau menelan egomu. Yaudah lah lupakan. Oke aku ngomong, meskipun kalimat pertamanya, aku jengkel. Yaudah itu lebih baik, daripada kamu gak ngomong sama sekali. Terus setelah aku jengkel, kamu tanya, jengkelnya karena apa? Ya kamu masa ngerti-ngerti? Itu sudah lebih baik, daripada tidak berkomunikasi sama sekali. Terus ditanya lagi, nanti keluar lagi, keluar lagi. Akhirnya, kita tuh bisa ngerti. Aku tuh kepingin kamu tuh ada di sini, karena aku tuh sumpah, kalau dokter datang kasih kabar yang tidak baik, tentang anak kita. Dia bilang, aku tuh mikirin kamu, kan kamu tuh suka makanan Jepang, aku tuh sayang sama kamu, jadi makanya aku beliin makanan Jepang. Akhirnya kita itu, bisa saling mengerti. Tapi kalau gak mau dikomunikasikan, ya gak bisa. Makanya itu jembatan penting banget, sehingga pada waktu, akhirnya jembatan kita udah terbangun, ya kita bisa ngomongnya saling enak lagi. Enak, iya. Nah ini makanya penting sekali, hal-hal seperti ini, konflik-konflik ini, yang akan justru membuat hubungan kita, semakin kokoh gitu ya. Jadi, pada waktu, kita tidak boleh, suami istri tuh saling membangun, tembok yang tinggi. Dan kemudian nanti, bagaimana cara ngiatnya? Bagaimana cara ngomongnya? Di antara, kamu dan aku. Gimana lagunya? Gak tau. Terbentang dinding yang tinggi. Oh, memang ada lagu gitu ya? Ada. Tak satu cua jendela di sana, agar ku melihatmu. Lagu jadul lebih kayak ngaku. Nah, jadi, kalau kayak gitu gak bisa. Tetapi yang harus kita bangun, tembok yang tinggi tuh, adalah pertahanan dari luar. Dari dunia luar. Supaya tidak ada serangan-serangan, yang masuk gitu loh ya. Yang menerobos ke dalam rumah tangga kita. Justru komunikasi yang mendalam ini, menghancurkan tembok-tembok. Tembok, iya betul. Semakin di antara suami istri, tidak ada tembok. Semakin bagus. Semakin akan bagis. Bagus. Bagis itu apa? Gak tau. Bagus dan baik. Terus, eh, ada satu tips lagi tuh tambahan ya. Kalau udah selesai marahannya, ya kan, berarti kalau udah saling maaf-maafan, jangan diterusin gitu. Kalau malamnya memang, misalnya suami mengajak berhubungan, ya kan, harus mau. Itu artinya sudah memaafkan dengan sungguh-sungguh. Ya, beberapa orang kalau lagi berantem, malah mereka make love loh. Gitu ya. Bisa kan? Maybe we should try. Ya gak bisa kalau lagi marah. Ya, cowok mungkin bisa. Cewek kagak bisa kali. Gak tau, makanya we should try. Ya, itu harus diselesaikan dulu, unek-uneknya. No, unek-uneknya. Unek-uneknya tuh harus diselesaikan dulu. Kalau udah gak ada unek-unek, nah itu baru bisa, baru enak gitu. Baik. Apapun juga yang terjadi namanya, ya it's good gitu. Ada yang orang bilang gini loh, sex is like a pizza. No matter how bad it is, ya it's still a pizza. So no matter how bad it is, sex is good gitu kan. Katanya kemarin, what husband really want is great. Ya, makanya. Tapi kalau misalnya udah. Daripada gak ada gitu. Ya oke, anyway. Nah, kalau misalnya kita lagi ngomong tentang komunikasi yang mendalam lagi, ini poin yang terakhir yaitu menggali potensi. Nah, ini sama sih. Pada waktu kita saling menyadari, akhirnya kita udah ngomong sedikit nih. Jadi, kita mulai sadar bahwa ternyata kelemahan kita disini nih. How do we improve? Nah, ini yang kita harus sadar bahwa kita gak boleh merasa bahwa, gue udah bisa. Kata-kata gue udah bisa, gue udah ngerti. I know it all. Yes, I know it all. I read you like a book. That's right. Itu berarti membuat kita, malah kelihatan begonya. Udah gak mau belajar lagi artinya. Yes, malah itu menjadi apa ya, lead atau tutup tumbuh kita, kita gak bisa naik gitu loh ya. Nah, kalau kita udah terkondisi seperti itu, kita akan menjadi kata dalam tempurung yang kemudian pada waktu kata ini diseramin air, merasa nyaman, dikasih api di bawahnya. Lihat gambar itu pernah kan? Dan kemudian merasa kok enak, anget, ditambahin sayur. Wah, asik juga nih. Lama-lama jadi suikil loh. Matang. Iya kan? Nah, kita harus merasa gak nyaman. Kita harus bersyukur dengan rasa gak nyaman. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, yang Tuhan izinkan sampai terjadi, dan kalau kita bisa menyadari kelemahan kita, kita bisa keluar, merasa tidak puas dengan kondisi itu, kemudian kita bisa memperbaikin diri, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik, maka kita akan bisa melihat bahwa masalah ini bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperhatikan hubungan kita. Membuat anak-anak kita, kita persiapkan untuk mereka menjadi orang-orang yang lebih dewasa, lebih matang, pernikahan kita lebih teruji, dan sesuatu kalau yang lebih teruji itu more reliable, dan hasilnya akan lebih baik, dan hidup kita, pernikahan kita akan berbuah lebat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke? So, right. Awesome? Ada lagi? Awesome. Sudah. That's it? Right. Anda mendengarkan podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Till next episode. Ciao! Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feelnya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow di Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih ke dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Titik Nol. Ini adalah episode yang akan kami angkat pada hari ini pada podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Oke, yang dimaksud dengan titik nol itu adalah pada waktu hari di mana laki-laki dan perempuan memulai hari pernikahan mereka. Tanggal berapa titik nol kita? Kamu dah yang jawab. Biasanya cowok selalu lupa. Kamu mungkin lupa kali. Enggak, aku ingat. Sangat saya ingat pada hari pernikahan itu adalah perasaanku campur aduk gitu loh. Bagaimana mungkin? Aku ini adalah seorang anak. Kok sekarang aku akan menikah? Dan kemudian akan mengambil tanggung jawab menjadi suami kamu gitu loh. Nah kalau kamu sendiri pikiran kamu apa pada hari-hari itu? Terharu juga ya. Maksudnya karena kami kan pacarannya udah cukup lama. Perjalanan yang kami lewati pada masa pacaran itu juga gak mudah gitu kan. Dan akhirnya kita sampai di titik ini di mana kita melangkah masuk ke dalam pernikahan. Banyak orang di dunia ini tuh salah persiapan. Mereka banyak mempersiapkan untuk pestanya. Itu tidak menjamin bahwa cinta mereka tuh akan langgeng. Karena kita juga melihat pesta pernikahan yang bermilyar-milyar. Tapi akhirnya, akhirnya itu di pengadilan. Semarang Nega Undian First Rewards total 1 miliar.